Halo Fit Squad, gimana nih kabarnya? Semoga fit terus ya! Nah, kali ini Squad Fitness akan berbagi tips buat kalian yang baru banget mulai untuk menjalankan hidup sehat. Ia tau, tipsnya makan makanan sehat dan olahraga kan? Eits, nyatanya gak semudah itu kan buat ngelakuin dua hal tadi? Nah, karena itu, tonton terus video ini sampai habis biar kalian tau rahasianya. Jangan lupa sebelum mulai, ayo subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Squad Fitness, biar kita tetap semangat bagiin informasi bermanfaat buat kalian semua. Fit Squad, kalau tujuan utama kamu adalah hidup sehat, maka pikiran-pikiran seperti ingin menurunkan berat badan, punya tubuh langsing, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan bentuk tubuh impian harus dihilangkan jauh-jauh dulu ya. Jangan jadikan itu sebagai motivasi utama kalian. Kenapa? Karena hidup sehat tidak hanya berhubungan dengan bentuk tubuh, tapi juga psikis dan social life kamu. So, apa sih yang perlu dilakukan untuk memulai langkah hidup sehat ini? Pertama, mulailah dengan satu hal. Saat keinginan untuk hidup sehat sedang mengebu-gebu, bukan berarti kamu harus melakukan semua hal itu sekaligus. Misalnya, kamu memotong jatah makan harian hampir setengah porsi, tidak makan nasi, hanya makan sayur dan buah, olahraga intensitas tinggi tiap hari. Semua hanya bikin kamu cepat lelah dan cepat menyerah. Kamu bisa kok memulainya perlahan dan satu persatu, seperti membiasakan minum air putih setiap hari setelah bangun tidur. Kalau sudah terbiasa, lanjutkan dengan kebiasaan sehat lainnya. Kalau dulu suka begadang dan bangun siang, coba deh ubah pola tidur kamu menjadi lebih baik. Misalnya, kamu biasa tidur jam 12 malam dan bangun jam 9 pagi. Nah sekarang, coba deh perlahan diubah. Tidur jam 10 malam dan bangun jam 7 pagi. Meski sama-sama 9 jam, tapi dengan bangun lebih pagi akan membuat tubuhmu lebih sehat dan produktif. Kamu juga bisa menghirup udara yang lebih segar fit squat. Tingkatkan kualitas hidup kamu setiap harinya, tapi tidak perlu langsung dalam satu waktu harus berubah total ya. Itu hanya akan membuat tubuh kamu kaget. Ingat, mulailah dengan satu hal lebih baik setiap hari. Dua, menetapkan tujuan yang realistis. Yap, buatlah tujuan yang masuk akal. Jangan sampai kamu berkeinginan untuk menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam waktu seminggu dengan nggak makan nasi sama sekali. Itu jelas mustahil dan nggak sehat pastinya. Buatlah tujuan yang benar-benar masuk akal dan pastinya penuh perencanaan. Misal, kamu punya masalah dengan perut buncit. Jangan langsung nggak makan makanan yang kamu sukai fit squat. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah mengurangi sedikit demi sedikit porsi makanan kamu, dan pelan-pelan mengganti menu makanan dengan yang lebih sehat. Kurangi makan junk food ya. Selanjutnya, lakukan jenis olahraga yang berhubungan dengan otot perut, seperti sit up, crunch, two touch, plank, dan lain sebagainya. Workout ini pastinya bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Tiga, banyak nyari-nyari info. Sehingga kamu mengambil keputusan berdasarkan info valid, bukan katanya aja ya fit squat. Saat kamu disarankan teman untuk minum air perasan lemon setiap pagi karena bisa membakar lemak, Apa sih yang akan kamu lakukan? Kebanyakan orang akan langsung melakukan saran tersebut, karena mereka merasa itu minuman herbal dari bahan alami yang tidak akan ada efek sampingnya pada tubuh. Padahal saran itu belum tentu 100% benar, dan juga belum tentu 100% salah. Yap, kamu harus memastikan terlebih dahulu minuman ini cocok buat tubuh kamu atau tidak. Hal ini dikarenakan kondisi tubuh tiap orang berbeda, dan kamu juga perlu riset apakah berbahaya atau tidak minum air perasan lemon setiap hari. Nah, udah kebayang kan contohnya? So, sebelum kamu melakukan sesuatu, jangan lupa riset dulu ya. Jangan sampai niat kamu untuk memulai hidup sehat nggak jadi kenyataan, karena kamu gegabah ambil keputusan. Empat, konsisten. Agar bisa berhasil mencapai tujuan, maka kamu harus konsisten. Membuat diri sendiri konsisten juga membutuhkan tekad yang kuat fit squat. Kamu tidak akan mencapai tujuan jangka panjang kalau tidak konsisten. Hidup sehat adalah tujuan jangka panjang. Karena itu, jadikan kebiasaan hidup sehat sebagai sebuah lifestyle agar kamu selalu konsisten menjalankannya. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah memiliki rencana jelas dan menetapkan jadwal untuk melakukan semua rencana kamu. Misal, kamu sudah memutuskan untuk berolah raga 20 menit dalam sehari, dan melakukannya 4 kali dalam seminggu. Maka pertahankan kegiatan itu hingga menjadi sebuah kebiasaan, sampai kamu merasa berat jika tidak melakukannya. Lima, berani mencoba. Fit squat, salah satu cara agar kamu bisa berubah menjadi lebih baik adalah berani mencoba. Kalau kamu ingin sehat tapi tidak menyukai sayuran dan buah-buahan, maka ini saatnya kamu berubah fit squat. Mencoba hal baru apalagi hal yang kurang disukai memang nggak mudah ya fit squat. Tapi terkadang kamu harus terbuka dengan hal-hal seperti ini demi mencapai tujuan yang kamu inginkan. Berubah untuk hidup yang lebih baik, nggak ada salahnya kan fit squat? Kalau kamu nggak suka buah, bisa coba kamu jus dan dicampur dengan jogurt atau susu rendah lemak. Lalu jika kamu nggak suka sayur, bisa dicoba memotong sayuran kecil-kecil dan dicampur dengan telur atau dada ayam. Udah pernah dicoba belum? Enam, konsumsi real food. Kalau dulu kamu terbiasa makan makanan olahan, dicampur tepung atau yang frozen, maka cobalah ubah kebiasaan itu. Makanan organik lebih segar dan lebih bergizi. Kamu nggak perlu khawatir soal kalori yang masuk dan keluar, karena nutrisi yang terkandung dalam makanan organik sangat bermanfaat untuk tubuh. Real food bukan berarti harus mahal ya. Kamu bisa membelinya di pasar atau swalayan, kemudian mengolahnya dengan cara direbus atau tumis, agar nutrisi dari makanan tetap terjaga. 7. Biasakan tubuh bergerak Kita tidak sedang membicarakan tingkat intensitas olahraga kamu dalam sehari ya, Fit Squad. Memilih berjalan dibanding naik motor saat ke warung, memilih naik tangga ke lantai 3 dibanding naik lift, atau memilih naik sepeda ke kantor dibanding naik mobil, adalah contoh kecil yang bisa membantu tubuh kamu jadi lebih sehat. Biasakan tubuh kamu bergerak, itu akan membantu kinerja sendi dan otot dalam tubuh. Jika kamu tidak punya waktu olahraga, melakukan kebiasaan seperti yang aku sebutkan tadi juga sama sehatnya lho. Nah, Fit Squad, itu dia tips yang bisa kamu lakukan untuk memulai hidup sehat. Gimana, nggak sulit kan? Kalau kamu memiliki tips manjur lainnya, yuk share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Juga follow semua akun sosial media kita di AdSquad Fitness ya. See you, Fit Squad!